Intro Halo semuanya, kembali dengan aku Elisabeth di episode Koi It With Neng Elie Hari ini aku bakal lagi pengen makan ayam goreng sambal penyat Jadi yaudah deh kita share aja resepnya langsung di Youtube Channel So langsung aja ke sesi bahan-bahannya dan langsung masak, let's go! Nah guys ini bahan-bahan untuk membuat ayam penyet kita Pertama ini ada ayam pejantan yang aku bagi 1 ekor menjadi 4 bagian Untuk bumbunya disini ada bawang merah, ada bawang putih Jadi perbandingan bawang merah dan bawang putih 2 banding 1 jadi lebih banyak bawang merahnya daripada bawang putihnya Terus itu ada lengkoas yang super banyak juga dan ada kunyit yang lumayan banyak juga Terus itu kita bakal pakai ketumbar dan ada asam jawa Terus itu ada daun salam juga Nah untuk sambalnya disini ada cabai merah besar dan ada cabai rawit biar lebih pedas Aku pakai terasi, tomat, entah kita bakal kasih kayak garam, gula dan lain-lain Nah untuk lengkap disini aku mau kasih tempe dan tahu Terus itu ada sayurannya timun juga Jadi langkah pertama kita bakal halusin bumbu-bumbunya, let's go! Nah sekarang kita bakal ngehalusin bumbu-bumbunya Seperti biasa aku mau pakai chopper dari Mitochiba Kita bakal buktiin ini ada lengkoas yang super gagal banget Nggak aku iris-iris tapi udah dicuci bersih Kita masukin Jemblungkan saja Lihat kunyit juga Panjang-panjang gini Bawang merahnya super gede Nggak perlu diiris-iris lagi guys Jadi membantu kita Apa namanya Tidak membuang-buang waktu Kita kasih minyak Tinggal kalian tutup Terus itu tinggal ditekan Nah guys ini udah selesai Kalian bisa lihat ini super halus banget Gila nggak sih? Dari potongan besar bisa sehalus ini Dan paling enak Ini Mitochiba yang choppernya Nggak perlu kasih minyak Super banyak Kita tinggal tekan aja Nggak usah digoyang-goyangin Seperti blenderan yang biasanya Kan itu ribet banget Lihat tuh Oke sekarang kita tumis Nah sekarang bumbu halusnya Kita seng o seng Ini belum apa-apa udah wangi banget guys Silwangkowas kunyit jadi satu kan Wangi banget Kita tumis Kita oseng Kita goreng sambalnya Sampai benar-benar mateng Baru untuk kita kasih air Dan kita ungkep ayamnya Nah guys kita masukkan daun salamnya Kita goreng bareng bumbunya Biar lebih wangi Biar lebih keluar gitu Uh Nah guys ini bumbunya udah wangi Udah berubah warna Tadi kan kuning banget Sekarang agak coklatan Sekarang kita masukkan Ini asam jawa Yang udah dikasih air Jadi kita ambil Asamnya Atau nggak apa namanya airnya Biji-bijinya kalian buang Kita taruh Oke Sekarang kita masukkan air Sekarang kita mau ungkep Kita mau matangkan si ayamnya Nah sekarang kita kasih kaldu jamur Lumayan banyak Terus itu aku bakal kasih sea salt juga Oke Udah kayak gini Kalian boleh cobain Apakah ini udah cukup asin atau belum Kalau udah asin Oke tinggal kalian masukkan ayamnya Kalau kurang Kalian tinggal tambahin sesuai selera kalian ya guys Sekarang kita masukkan ayamnya Kita ungkep Sampai bener-bener Si bumbu-bumbu rempah-rempahnya ini Masuk ke dalam daging ayam kita itu Umami sekali Udah kayak gini Kita tutup Sampai airnya surut Nah sekarang kita bakal ngeblender sambalnya Ini kita masukkan semua bahan-bahannya Kalau mau ulek juga boleh Kalau disini aku pakai blenderan atau chopper Biar lebih mudah Tomatnya lihat segede gaban Ternyata gak bisa ngemuat guys Kita potong menjadi dua aja dulu Tomatnya kita bela dua saja Ini sengaja kita bikin banyak Karena airnya juga banyak Jadi sambalnya lumayan banyak Cabai merah juga Terasinya kita cempurkan Kasih minyak Dan kita hauskan Dan kita hauskan Katanya Kepala merah Kepala merah Dan kita hauskan Kepala merah Kepala merah Kepala merah Kepala merah Kepala merah Tuh Gila sih Wuhh Uang nitrasinya itu loh Hmm Oke Nah sekarang yang sebelumnya kita tumis Atau kita goreng sebentar saja Terima kasih Nah guys ini ayamnya Udah kita rebus dan udah mantap nih ya Dan kuahnya Bumbu-bumbunya ini bisa kalian rebus pakai tempe tahu Cemplungin aja Jadi tempe tahu kita jauh lebih enak gitu Mantap ini Sekarang kita goreng ayamnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Sambal Terima kasih Terima kasih Sampai Terima kasih